Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya Kali ini saya mau mengulas kipas angin tipe berdiri terbaik dan terawet Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel saya Kipas yang saya ulas merek Panasonic tipe FEP404 Mempunyai 3 pilihan warna yaitu hijau, biru, dan oranye Memiliki baling-baling ukuran 40 cm atau 16 in Dan mempunyai 3 mode kecepatan dengan daya kecepatan 1 36-44 Watt Dan kecepatan 2 41-50 Watt Dan kecepatan 3 53-64 Watt Dilengkapi thermal fuse otomatis untuk menghentikan kerja motor Bila suhu motor mencapai batas maksimal Sehingga bahaya kebakaran dapat dihindarkan Kipas ini juga dapat disetel ketinggiannya Untuk ketinggian paling maksimal yaitu 160 cm Di bagian belakang ini terdapat knop yang dapat ditekan atau tarik Untuk mengatur arah hembusan angin ke kanan dan ke kiri Kalau ditarik kipas akan diam lurus arah anginnya Dan kalau ditekan kipas akan bergerak ke kanan dan ke kiri Di sini terdapat diagram pengawatan Dengan voltase 220 dan frekuensi 50 Hz Ini saya coba nyalakan Kita coba pakai kecepatan 1 Yaitu dengan daya 36-44 Watt Ini anginnya lumayan kenceng Dan motoran sangat halus Baling-baling juga halus Lalu ini saya coba kecepatan kedua Dengan daya 41-50 Watt Anginnya tambah kenceng Tapi masih halus Tidak kedengeran suaranya Lalu ini kecepatan ketiganya Ini menggunakan daya 53-64 Watt Kipas Panasonic FEP-404 mempunyai hembusan udara Mengcapai 76 meter kubik per menit Jadi ini menjangkau Ke ruangan yang lumayan luas Apalagi kalau kita tinggikan Ini saya tekan ke knobnya Untuk merubah arah kipasnya Jadi akan Berputar ke kanan dan ke kiri Ini kipas recommended banget Karena di samping awet Suaranya halus Ini saya tinggikan ke posisi yang paling tinggi Tinggi semula 130 cm Tinggi maksimalnya ini 160 cm Jadi naik 30 cm Ini tingginya Hampir setinggi saya ini Ini jangkauannya jadi lebih jauh Kipas ini juga dilengkapi Dengan roda Jadi sangat mudah untuk dipindahkan Ini kita lihat Ada 4 roda Tapi disini rodanya Cuman Dua arah ya Kedepan ke belakang Jadi tidak bisa Berputar rodanya Maksudnya tidak ke semua arah Mungkin cukup sekian Sedikit pembahasan tentang kipas panasonic Dari saya Jika teman-teman ingin mendapatkan kipas ini Silahkan kunjungi link topet kita Terima kasih Jika teman-teman ingin mendapatkan kipas ini Jika teman-teman ingin mendapatkan kipas ini Terima kasih Jika teman-teman ingin mendapatkan kipas ini